Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, masih di channel tekstil official Oke teman-teman, kali ini saya akan mengasih tahu Bahan yang ada di toko kami ini ya Karena banyak sekali jenis kain, jenis bahan Termasuk salah satunya yang kita akan review ini ya teman-teman ya Inilah teman-teman bahannya Namanya bahan kaos ya teman-teman ya Motifnya polkadot ya teman-teman ya Cerah sekali warnanya ya Seperti ini teman-teman, bagus sekali teman-teman warnanya ini Ini bahannya kaos ya teman-teman ya, bukan kartun Nah, kaos ini terkenal sekali bahannya melar ya teman-teman ya Seperti ini teman-teman Bahannya melar Dan yang pasti kaos ini adem ya teman-teman ya Adem dan tidak mudah kusut juga Dan kalau untuk di packing juga tidak terlalu menuhi tempat ya teman-teman ya Karena bahan kaos ini meskipun kita bikinnya mode lebar atau besar ya bajunya Itu kita bisa mudah sekali lipat ya Mudah sekali di packing ya teman-teman ya Oke teman-teman, kita langsung bahas ya kelebihannya Dan tekstur-teksturnya seperti apa ya Oke teman-teman, untuk kelebihannya bahan kaos ini Bahannya tidak panas ya teman-teman ya Adem dan tidak tentu spandang ya Atau transparan Seperti ini ya teman-teman ya Tidak terlalu tebel juga teman-teman ya Sehingga nyaman banget ini dipakai teman-teman ya Dan masih kelebihan ini teman-teman tidak mudah kusut ya teman-teman ya Tidak mudah kusut dan mudah sekali dicuci ya Jangan takut sobek ya teman-teman ya Kalau dicucinya pakai cuci-cuci ya Karena merantau ini serat benarnya lumayan tebal dan kuat ya teman-teman ya Seperti ini teman-teman ya Dan masih kelebihan lebarnya 1,5 ya teman-teman Sehingga lebar 1,5 bisa dibikin baju gamis hanya 2 meter ya teman-teman 2 meter saja sudah dapat baju gamis Oke kita langsung bahas tekstur ya teman-teman ya Tekstur benang bahan kaos ini lumayan rapat banget ya teman-teman ya Sehingga tidak mudah sobek ya Kalau kena musim cuci Dan warnanya juga tidak mudah pudar ya teman-teman ya Teksturnya juga halus banget ya teman-teman Sehingga nyaman sekali dipakai Dan bahannya juga jatuh ya teman-teman Penggunaannya teman-teman ini penggunaannya itu bisa buat gamis ya Terutama gamis bagus banget ini gamis atasan ya Apa aja ini bisa ya teman-teman Kecuali dibikin burung ya Kalau burung sebenarnya bisa aja Cuman kalau kaos kurang terlalu bagus ya teman-teman ya Terus kita bahas kekurangannya ya teman-teman Dan kekurangan ini bahan kaos ini hanya agak tipis ya teman-teman ya Cuman agak tipis bahannya Memang tidak transparan ya teman-teman Cuman agak tipis banget ini teman-teman ya Agak tipis banget Dan kalau teman-teman suka setrika baju Kalau ini gak usah di setrika ya teman-teman ya Itu sudah bahannya kan tidak mudah lucek ya Jadi gak repot-repot setrika ya Itu sebagian kelebihan sebenarnya Tapi kalau teman-teman suka setrika baju ya Kekurangannya ya di bagian kekurangannya Oke teman-teman segitu aja dulu review dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga ya Oke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!